Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat ide jualan laris manis Dengan bahan-bahan yang simple dan cara membuatnya pun gampang banget Tanpa telur, tanpa ulen, tapi hasilnya empuk, lembut, memuaskan Cuma pakai 250 gram tepung terigu bisa dapat 24 piece atau 2 lusin Banyak kan hasilnya Nah penasaran gimana cara buatnya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama kita lelehkan 30 gram margarin Gunakan api kecil aja dan biarkan margarinnya leleh Kalau sudah leleh seperti ini bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah Kemudian aku tambahkan 30 gram gula pasir 180 mili susu cair Kemudian aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut ya Nah kalau sudah larut selanjutnya tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah rata ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah disini aku contohkan pakai centong ya Teman-teman boleh kalau mau pakai spatula Kemudian kita tuang bahan basah yang udah kita campur tadi Dan ini ada busanya Artinya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan Nah ini kita tuang semuanya Kemudian kita aduk rata seperti ini Sampai membentuk adonan Untuk waktunya kurang lebih sekitar 3 menit Nah seperti ini udah cukup Pastikan juga gak ada bahan-bahan yang masih kering ya Kemudian ini akan aku tutup menggunakan kain bersih Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat Sekitar 45 sampai 60 menit Atau tergantung dengan suhu sekitar Dan setelah 45 sampai 60 menit Kita cek bila adonannya udah mengembang 2 kali lipat Seperti ini Kempeskan adonan menggunakan tangan yang bersih Dan pastikan udaranya benar-benar keluar semua ya Kemudian angkat dan pindahkan ke alas kerja Kemudian kita akan bagi adonannya menjadi beberapa bagian sama rata Atau sesuai selera Disini aku bagi menjadi 24 bagian Kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram Setelah adonannya dibagi-bagi seperti ini Ambil satu bagian adonan Kemudian kempeskan Keluarkan udaranya terlebih dahulu Kemudian kita bulatkan adonan dengan cara seperti ini Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya Dan kalau semuanya udah selesai dibulatkan Kemudian kita tutup kembali menggunakan kain yang bersih Kita akan biarkan adonannya relax sekitar 10 sampai 15 menit Nah setelah 10 sampai 15 menit adonannya udah relax Ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan Bagian atasnya kita balikan sehingga bagian bawahnya ada di atas Dan kita kempeskan adonannya seperti ini Kemudian ambil stick es krim Letakkan di tengahnya seperti ini Kemudian kita rapatkan adonan membentuk paha ayam Kita cubit-cubit untuk mengunci adonan Dan bagian ujungnya harus lebih besar dan terlihat bulat Sementara bagian pangkalnya lebih kecil Nah kira-kira hasilnya seperti ini Lakukan sampai selesai Dan kita susun di wadah atau nampan lebar Yang sudah ditaburi tepung terigu Dan jangan lupa diberi jarak antar adonannya ya Dan setelah semua adonannya selesai Kemudian kita tutup menggunakan kain yang bersih Dan biarkan mengembang lagi hingga siap untuk kita goreng Untuk waktunya bervariasi sekitar 20 sampai 30 menit Atau menyesuaikan dengan suhu sekitar Dan setelah adonannya mengembang Dan ini siap untuk kita goreng ya Goreng di minyak panas dengan api sedang agak kecil Kita goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan Kemudian balik sekali aja Biarkan matang merata Nah kalau warnanya udah merata di semua sisinya Kemudian angkat dan tiriskan Biarkan suhunya turun sebelum diberi topping ya Dan untuk toppingnya bervariasi Di sini ada kacang cacah yang udah aku panggang sebentar Ada keju parut, glaze, mesis warna-warni Crumble red velvet dan mesis coklat Berikutnya kita ambil satu donat Nah ini hasil donatnya cantik banget ya Mengembang dengan sempurna Warnanya juga cakep Kemudian kita olesi dengan buttercream Buttercreamnya ini aku beli jadi di toko bahan kue Nah setelah seluruh sisi donatnya Sudah dioles dengan buttercream Selanjutnya tinggal kita beri topping Untuk toppingnya bebas aja ya Menyesuaikan dengan selera teman-teman Nah seperti ini hasilnya teman-teman Mirip paha ayam ya Dan lakukan hal yang sama Untuk donat yang lainnya Dan susun di wadah box donat seperti ini Jika untuk dijual Nah gimana bikin donat empuk dan lembut Dengan tampilan menarik seperti ini Gampang banget kan Tanpa ulen, tanpa telur Simple dan mudah dipraktekan Menariknya lagi Satu resep ini dari 250 gram Atau 1,4 kilogram tepung terigu Menghasilkan 24 piece donat paha ayam Atau 2 lusin Lumayan banyak kan hasilnya Hasil akhirnya pun montok-montok kayak gini Cocok banget ya Untuk ide jualan Nah ini berasa empuknya Dan teksturnya pun lembut kayak gini Ini recommended Walau tanpa telur dan tanpa ulen Yang penting ikuti step by stepnya dengan benar ya Oke selamat mencoba di rumah ya Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe Dan share ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax